Kekuatan kuno Beidou Yan dan yang lainnya terkejut. Itu benar, itu adalah kekuatan kuno. Tidak mungkin salah, Feng Wuchen sangat yakin, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Melihat Sue Feng, Feng Wuchen tersenyum, Sue Feng, sepertinya kamu benar. Ini dapat meningkatkan kultivasi kita. Jika kita bisa menyempurnakan semua kekuatan kuno ini, kita tidak akan mengalami masalah untuk menembus tahap asal langit tingkat kelima. Leng Muceng sangat gembira. Dengan kekuatan kekerasan yang begitu besar, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menembus ke level ke-6. Kata Namong San. Ayo pergi, ke kolam darah. Feng Wuchen tersenyum bahagia, dan tiba-tiba mempercepat. Di mana binatang buas yang kuat itu. Lan Yue terkejut. Dia tidak bisa merasakan aura binatang apapun. Saat Feng Wuchen melangkah ke Soul Break Valley, binatang-binatang itu telah melarikan diri lebih jauh ke dalam lembah. Meskipun Lan Yue adalah peri air, dia tidak tahu bahwa Feng Wuchen memiliki garis keturunan naga. Peri berbeda dari binatang. Mereka tidak mungkin bingung. Peri bukanlah binatang buas, jadi mereka tidak ditekan oleh garis keturunan naga, dan tidak bisa merasakan keberadaan garis keturunan naga. Lan Yue tidak percaya fenomena aneh ini. Binatang buas di Soul Break Valley sangat kuat, tetapi setelah dia bertemu Feng Wuchen, dia menyadari bahwa semua binatang itu telah menghilang. Bahkan auman binatang pun tidak terdengar. Lan Yue belum pernah melihat fenomena aneh seperti ini. Mungkinkah itu semacam bubuk pengusir binatang buas? Lan Yue menebak. Meskipun Lan Yue tidak percaya itu adalah bubuk pengusir binatang, dia tidak bisa memikirkan penjelasan yang lebih baik. Semakin dekat mereka ke kolam darah, semakin menakutkan kekuatan kuno itu. Feng Wuchen dan yang lainnya bahkan lebih bersemangat. Ketika kelompok Feng Wuchen mencapai kolam darah, energi yang ganas dan menakutkan menyebabkan darah di kolam itu menggelembung. Seolah-olah kolam itu sedang mendidih. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Kolam darahnya tidak besar, hanya puluhan meter persegi. Itu terletak di sebuah lembah di kedalaman pegunungan. Jika bukan karena energi kekerasan, tidak akan mudah menemukannya. Itu dikelilingi oleh bebatuan berbentuk aneh, yang sepenuhnya menghalangi genangan darah. Tidak jauh dari blood pool, ada jejak kaki dari binatang ganas yang sangat besar. Dapat dilihat bahwa binatang buas ganas yang kuat suka bergerak dan berkultivasi di sekitar kolam darah. Apakah ini kolam darah? Itu menjijikan. Miao King King segera menutup matanya. Kaisar Merah menelan ludahnya dan berkata, ini benar-benar sedikit menakutkan. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, ini bukan darah, jangan khawatir. Energi kekerasan terus-menerus keluar dari genangan darah. Dari mana energi ini berasal? Apakah ada harta karun di dasar kolam darah? Nangong Zan bertanya dengan ragu. Tuan, berhati-hatilah. Tanaman di samping kolam darah itu sangat beracun. Bahkan prajurit tingkat surga pun tidak dapat menahan racunnya, Lan Yue buru-buru mengingatkan. Feng Wuchen mengangguk. Dengan lambayan tangannya, gumpalan api hijau terbang keluar. Kemanapun ia melewatinya, tanaman beracun itu dibakar menjadi abu. Kekuatan kolam darah terlalu ganas. Dengan kultifasimu, kamu tidak akan mampu menahannya. Berkultifasilah di kolam darah untuk saat ini dan jangan memasukinya, Feng Wuchen memperingatkan. He he, ada harapan untuk menerobos ke alam asal surga tingkat kelima. Leng Muceng sangat bersemangat. Dia orang pertama yang tiba di kolam darah dan duduk untuk berkultifasi. Dengan bantuan trate geosentris suci, kita mungkin bisa menerobos ke alam asal surga tingkat kelima dalam waktu satu bulan. Huo Ming sangat gembira. Mereka semua memilih tempat untuk duduk dan bercocok tanam. Bei Dou Yan dan Nangong Zan juga sama. Ini adalah kesempatan langka untuk berkultifasi, jadi mereka pasti tidak boleh melewatkannya. Jika kakak Liu ada di sini, dia pasti akan sangat senang. Miao Qingqing menghela nafas dalam hatinya. Jejak kesedihan muncul di wajah cantiknya. Wajah Liu Qingyang muncul di benak Miao Qingqing. Qingqing, berkultifasilah dengan baik. Feng Wuchen melihat kesedihan Miao Qingqing dan segera berkata dengan lembut. Miao Qingqing menganggup dan kemudian duduk untuk berkultifasi. Feng Wuchen datang ke sisi kolam darah dan perlahan berjongkok. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh air darah. Energi kuno yang begitu kejam dapat digunakan untuk melemahkan tubuh dan membuatnya lebih kuat. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Namun, energi di blood pool terlalu keras. Belum lagi kaisar merah dan yang lainnya, bahkan Namong San tidak dapat menahannya. Bei Dou Yan, yang baru saja menerobos ke alam asal surga, mungkin bisa menahannya. Setelah berpikir sejenak, mata Feng Wuchen tiba-tiba berbinar seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia memandang Lan Yue dan Feng Wuchen berkata, kamu adalah peri air. En, Lan Yue menganggup. Sangat bagus. Anda memadatkan air dan menambahkannya ke dalam kolam darah untuk mengencarkan energi kekerasan di kolam darah. Dengan cara ini, mereka semua bisa memasuki blood pool untuk berkultivasi. Energi kekerasan juga dapat melemahkan tubuh mereka. Feng Wuchen berkata dengan serius. Memarahi tubuh mereka. Pavilion Master, ide bagus. Kaisar Merah sangat gembira. Saat berkultivasi, mereka juga dapat menggunakan energi kekerasan untuk meredam tubuh mereka. Membunuh dua burung dengan satu batu. Namong San mengangguk. Lan Yue melakukan apa yang diperintahkan. Dia mengembunkan sejumlah besar air dan menuangkannya ke dalam kolam darah. Ketinggian air di kolam darah naik dengan cepat. Setelah menambahkan air dalam jumlah besar, energi kuno yang kejam menjadi jauh lebih lemah. Ketika energi kuno diencarkan sampai batas tertentu, Kaisar Merah dan yang lainnya memasuki kolam darah untuk berkultivasi. Setelah memasuki kolam darah, meskipun energinya telah diencarkan, tingkat kekerasannya masih menekan Kaisar Merah dan yang lainnya hingga mereka merasakan kesakitan yang luar biasa. Mereka merasa seolah-olah kulit dan daging mereka akan terkoyak. Wajah mereka dipenuhi penderitaan. Meski menyakitkan, basis budidaya mereka meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Hal ini diam-diam membuat mereka bahagia. Inilah yang disebut rasa sakit dan kebahagiaan. Ekspresi Feng Wuchen, Bei Dou Yan, dan Nangong Zan tidak berubah sama sekali. Mereka memurnikan dan menyerap energi kuno yang kejam dengan damai. Pada saat yang sama, di Soul Brake Valley, Sky Wolf dan Sky Tiger masih mengejar mereka. Mereka sudah memasuki kedalaman Soul Brake Valley. Sebagai seorang pembunuh, mereka paling baik dalam memburu orang-orang yang ingin dibunuh oleh pelanggan mereka. Meskipun Soul Brake Valley sangat luas, Sky Wolf dan Sky Tiger dapat menemukan keberadaan Feng Wuchen melalui metode lain. Setelah lebih dari sebulan, Sky Wolf dan Sky Tiger telah menghindari segala macam bahaya dan memasuki kedalaman Soul Brake Valley. Mereka beruntung bisa memasuki kedalaman Soul Brake Valley hidup-hidup dan tidak mati di tangan racun atau makhluk berbahaya lainnya. Tentu saja, Sky Wolf dan Sky Tiger juga terkejut karena mereka tidak bertemu dengan binatang buas apapun. Pembunuh sangat sensitif terhadap aura. Sky Wolf dan Sky Tiger tidak hanya memasuki kedalaman Soul Brake Valley, mereka bahkan menemukan lokasi Feng Wuchen. Kakak, kami menemukan mereka. Mereka masih hidup. Sky Tiger berkata dengan kejam. Niat membunuh yang ganas melintas di matanya. Energi ini sangat ganas. Mereka sedang berkultivasi sekarang. Jangan membuat mereka waspada. Sky Wolf mentransmisikan suaranya. Bunuh mereka dan energi kekerasan ini akan menjadi milik kita. Sky Tiger mengirimkan suaranya. Dia tidak sabar untuk membunuh Feng Wuchen dan membalaskan dendam Sky Leopard. 412 Sky Wolf dan Sky Tiger menyembunyikan aura mereka dengan sangat baik dan menjaga jarak tertentu dari Feng Wuchen dan yang lainnya. Oleh karena itu, Feng Wuchen dan orang lain yang sedang berkultivasi tidak memperhatikan mereka. Selain itu, energi kekerasan menutupi aura Sky Wolf dan Sky Tiger. Tidakkah menurutmu aneh bahwa kita belum pernah bertemu satupun binatang buas saat mengejar Feng Wuchen? Bahkan tidak ada satupun binatang yang mengaum. Serigala langit mengerutkan kening. Memang aneh. Wajar jika tidak ada binatang buas di sekitar lembah penghancur jiwa. Namun, kita sudah berada di kedalaman lembah penghancur jiwa. Tidak normal jika tidak ada binatang buas di sekitar. Sky Tiger mengirimkan suaranya. Dia juga menganggapnya aneh. Lebih baik bagi kita jika tidak ada binatang buas di sekitar. Mari bersiap untuk mengubur semuanya di Soul Break Valley. Bibir Sky Wolf membentuk senyuman garang. Pada saat yang sama, tiga pintu masuk Soul Break Valley telah dijaga oleh para ahli dari wilayah timur selama sebulan terakhir. Mereka menunggu Feng Wuchen dan yang lainnya keluar agar mereka bisa menangkap mereka semua. Namun, mereka telah menunggu lebih dari sebulan dan tidak melihat tanda-tanda keberadaan Feng Wuchen. Soul Break Valley sangat menakutkan dan memiliki binatang buas yang menakutkan. Menurutku Feng Wuchen dan yang lainnya kemungkinan besar sudah mati. Kita hanya membuang-buang waktu di sini. Bahkan Tuan Muda Sekte pun takut keluar dari Soul Break Valley, apalagi Feng Wuchen dan yang lainnya. Mereka pasti sudah mati. Pelankan suaramu. Jangan biarkan Tuan Muda Sekte mendengarmu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menjaga kepalamu. Para ahli yang menjaga lembah semuanya mengeluh dengan suara pelan. Istana Sekte Bulan Surgawi Aoyan datang ke Istana Fan Saoyun dan melaporkan, Tuan Muda Sekte, masih belum ada kabar tentang Feng Wuchen. Masih tidak, Fan Saoyun mengerutkan kening dan mengertakkan gigi, sudah lebih dari sebulan. Bocah itu masih belum keluar. Tuan Muda Sekte, mungkin Feng Wuchen dan yang lainnya telah meninggal di Soul Break Valley. Kata Aoyan. Fan Saoyun berkata dengan murung, Saya merasa Feng Wuchen masih hidup. Soul Break Valley penuh dengan bahaya. Siapa yang tidak tahu itu? Jika dia berani memasuki Soul Break Valley, itu berarti dia percaya diri. Ini, Aoyan langsung terdiam. Lembah penghancur jiwa penuh dengan bahaya, dan tak satu pun dari mereka yang berani menerobos masuk. Begitu mereka menerobos masuk ke lembah penghancur jiwa, sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa keluar hidup-hidup. Tuan Muda Sekte, haruskah kita membiarkan mereka menjaga pintu masuk Soul Break Valley? Aoyan bertanya. Selama Feng Wuchen tidak keluar, mereka tidak akan bisa kembali. Bertahan sampai mati. Fan Saoyun berkata dengan kejam, niat membunuh muncul di matanya. Iya, Aoyan menganggup dengan hormat, merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dari sudut pandang Aoyan, kelompok Feng Wuchen telah menerobos ke Soul Break Valley selama sebulan, dan mereka benar-benar mati tanpa kuburan. Tidak perlu menjaga pintu keluar. Namun, dia tidak berani melanggar perintah Fan Saoyun. Feng Wuchen, Fan Saoyun mengertakan gigi karena marah, niat membunuh di matanya menjadi semakin menakutkan. Delapan kekuatan utama di bawah Sekte Bulan Surgawi telah dimusnahkan oleh Feng Wuchen dan kelompoknya, sangat melemahkan kekuatan Sekte Bulan Surgawi. Bagaimana Fan Saoyun bisa mentolerir ini? Kota Batu Biru adalah kota miskin di tengah-tengah wilayah surga. Rumah-rumah di kota semuanya terbuat dari kayu. Rakyat jelata di sini memiliki budidaya yang lebih lemah, dan yang terkuat bahkan belum melangkah ke alam asal ilahi. Ayah, apakah kakak itu masih belum sadarkan diri? Saya sudah mengumpulkan beberapa tanaman obat, dan saya harap mereka dapat membangunkan kakak. Seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun bertanya dengan prihatin. Dia membawa keranjang di punggungnya, dan keranjang itu berisi tanaman obat. Gadis itu jelas-jelas sedang mendaki gunung untuk mengumpulkan tanaman obat. Di sebuah rumah kayu sederhana, seorang pria parubaya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, belum. Dia tidak sadarkan diri selama sebulan, dan saya tidak tahu apakah dia bisa bangun. Dengan luka serius seperti itu, tanaman obat kami adalah sama sekali tidak berguna. Dia sepenuhnya mengandalkan tubuhnya sendiri untuk pulih. Gadis itu meletakkan ramuan obat dan memasuki rumah untuk melihat pria yang tidak sadarkan diri selama sebulan. Dia cemberut dan berkata, aku tidak tahu siapa yang melakukan ini padanya, tapi kuharap kakak bisa segera bangun. Pak Mankin, apakah anak itu sudah bangun? Saat ini, suara seorang pria terdengar dari luar rumah. Belum, aku bahkan tidak tahu kapan dia akan bangun. Huh, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Pak Mankin, saya juga telah mengumpulkan beberapa tanaman obat, dan saya harap mereka dapat membantunya. Seorang pemuda membawa beberapa tanaman obat ke dalam rumah. Wow, saudara Sui Seng, Anda telah mengumpulkan begitu banyak tanaman obat. Gadis itu kaget. Jika itu bisa membangunkannya, itu akan sia-sia. Sui Seng berkata sambil tersenyum tipis. Rakyat jelata di Green Rock Town semua tahu tentang pria misterius yang tidak sadarkan diri itu. Dan mereka semua merawatnya dengan baik, berharap bisa menyelamatkan nyawanya. Pak Mankin, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Saya masih harus pergi ke Green Peak Mountain untuk mencari wali kota, dan saya berharap masalah ini dapat diselesaikan secepatnya. Saya pernah tinggal di Green Rock Town selama bertahun-tahun, dan saya tidak ingin pindah. Sui Seng berkata sambil tersenyum sederhana. Hati-hati, jika tidak ada jalan lain, kami akan pindah lagi. Jangan menyinggung istana awan hijau. Pria parubaya itu mengangguk. Sui Seng mengangguk dan berkata, Saya tahu. Sister Ziking, jaga dia baik-baik. Saya akan pergi dulu. Ayah, apakah kita benar-benar akan pindah? Ziking bertanya sambil mengganti obat untuk pria yang tidak sadarkan diri itu. Pak Mankin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Istana awan hijau membutuhkan kota batu hijau untuk membangun istana, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Saat ayah dan putrinya sedang berbicara, jari-jari pria yang tak sadarkan diri itu tiba-tiba bergetar. Kalau saja wali kota bisa meyakinkan mereka, maka kami tidak perlu pindah. Ziking menghela nafas, dan matanya yang indah dipenuhi kengganan untuk meninggalkan kota Green Rock. Akhir, sebuah suara yang sangat lemah terdengar. Ayah, tunggu, aku akan mengganti obat untuk kakak, Ziking buru-buru berkata, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ziking tertegun. Ayah, kakak sudah bangun, dia sudah bangun. Ziking tiba-tiba berteriak kaget. Dia mengira ayahnya yang berbicara, dan dia tidak bereaksi tepat waktu. Air, suara lemah itu terdengar lagi. Kinger, cepat ambilkan air. Pak Man Kin buru-buru memasuki rumah. Ziking segera mengambil air bersih. Itu hebat, dia akhirnya bangun. Ziking berkata dengan gembira, dan senyum manis muncul di wajah cantiknya. Pria yang tidak sadarkan diri itu meminum air itu dengan gila-gilaan, meneguknya hingga ke perutnya. Jika Feng Wuchen dan yang lainnya ada di sini, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa pria yang tidak sadarkan diri itu adalah Liu Qingyang. Itu benar, itu adalah Liu Qingyang. Liu Qingyang masih hidup. Kakak, kamu pasti laparkan. Aku sudah menyiapkan makanan untukmu. Ziking tersenyum bahagia. Terima kasih. Liu Qingyang memandang Pak Man Kin dan Ziking, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana ini? Siapa kamu? Ini kota Green Rock. Ayahku menemukanmu di Qinghe dan menyelamatkanmu, Ziking menjelaskan sambil tersenyum. Adikku, kamu tidak sadarkan diri selama sebulan, dan lukamu sangat serius. Untungnya, aku menghentikan pendarahannya, atau kamu akan mati. Pak Man Kin tersenyum. Kakak, siapa yang menyakitimu? Ziking bertanya. Siapa yang menyakitiku? Aku. Aku tidak tahu, Liu Qingyang sedikit mengernyit, dan mencoba mengingat, tetapi pikirannya kosong, dan dia tidak dapat mengingat apapun. Kamu tidak tahu. Pak Man Kin dan Ziking tercengang. 413. Apa? Anda tidak ingat apa-apa? Anda bahkan lupa nama Anda. Mata Ziking membelalak saat dia menatap Liu Qingyang dengan bingung. Melihat ekspresi terkejut Ziking, Liu Qingyang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Liu Qingyang tidak dapat mengingat apapun dari masa lalu. Selain beberapa gambar buram, dia tidak dapat mengingat apapun. Saya ingat hal-hal tentang kultivasi, tetapi saya tidak dapat mengingat apapun tentang manusia. Liu Qingyang menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingat apapun. Sepertinya lukamu terlalu serius, dan lukamu belum juga sembuh, menyebabkan kamu kehilangan ingatan. Pak Man Kin mengerutkan kening. Kehilangan ingatanku. Liu Qingyang sedikit terkejut. Lalu, dia mengangkat bahu. Tidak masalah. Siapa yang tahu masa lalu itu baik atau buruk? Bagaimana jika itu sesuatu yang menyedihkan? Bukankah itu sangat menyakitkan? Kakak, apakah kamu benar-benar tidak khawatir? Ziking bertanya dengan heran. Biarkan alam mengambil jalannya. Liu Qingyang mengangkat bahu lagi. Kehilangan ingatan tidak mudah untuk diobati. Bahkan jika Liu Qingyang ingin memulihkan ingatannya, itu akan sangat sulit. Kamu cukup optimis. Jika semua orang tahu kamu sudah bangun, mereka akan sangat senang. Pak Man Kin tersenyum. Setiap orang, Liu Qingyang sedikit terkejut. Ziking tersenyum bahagia. Kakak, ayahku menyelamatkanmu. Semua orang di kota Green Rock datang menemuimu. Semua orang memikirkan cara untuk menyelamatkanmu. Kakak Sui Seng naik gunung setiap beberapa hari untuk memetik tanaman herbal untukmu. Terima kasih. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku. Liu Qingyang buru-buru mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dia sangat tersentuh. Pak Man Kin tersenyum. Sebenarnya, kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami. Lukamu terlalu serius. Green Rock Town tidak memiliki alkemis atau orang dengan keterampilan medis. Lukamu telah disembuhkan sepenuhnya oleh tubuhmu sendiri. Tubuhku, Liu Qingyang memandang Pak Man Kin dengan kaget. Sejujurnya, dengan lukamu, jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa pulih dalam setahun, apalagi sebulan. Kamu pulih 80% dalam sebulan. Aku belum pernah melihat yang sekuat itu. Tubuh, Pak Man Kin berkata dengan serius. Setelah jeda, Pak Man Kin tersenyum dan berkata, Tetapi ada baiknya kamu bisa pulih. Liu Qingyang bergerak sedikit dan menemukan tubuhnya sangat kaku. Setelah sebulan tak sadarkan diri, ia merasa tubuhnya bukan miliknya. Kaka, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Zee Qingyang dengan cepat membantu Liu Qingyang berdiri. Setelah keluar dari rumah kayu, Liu Qingyang mengetahui bahwa kota Blue Estone hanyalah kota miskin. Ukurannya tidak besar dan populasinya kecil. Secara keseluruhan, hanya ada beberapa ratus orang. Namun, lingkungan kota Blue Estone sangat indah. Pepohonan kuno yang menjulang tinggi bagaikan pilar batu yang mencapai langit. Ratusan bunga bersaing untuk keindahannya, dan energi roh melimpah. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya. Sungai jernih di kaki gunung begitu jernih hingga dasarnya bisa terlihat. Beberapa anak sedang bermain di tepi sungai. Melihat Liu Qingyang keluar, penduduk kota Blue Estone maju untuk menunjukkan keprihatinan mereka. Penduduk kota Blue Estone sangat baik. Mereka tidak bersekongkol satu sama lain, juga tidak bertengkar secara terbuka atau sembunyi-sembunyi. Semua orang bersatu seperti keluarga besar, bahagia dan harmonis. Kakak, kamu kehilangan ingatan dan tidak dapat mengingat namamu. Bagaimana kalau aku memanggilmu kakak Tianyi? Tuhan memberi kota Blue Estone kakak laki-laki yang amnesia. Ziking bertanya sambil tersenyum. Dia terlihat sangat nakal. Tianyi, Liu Qingyang terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, tidak buruk. Terima kasih, Nona Ziking. Terima kasih kembali. Wajah cantik Ziking menunjukkan senyuman manis. Lalu dia bertanya, Oh iya, Saudara Tianyi, berapa tingkat kultifasimu sekarang? Tingkat kultifasi saya terlalu rendah, jadi saya tidak tahu. Tingkat budidaya, Liu Qingyang terkejut. Dia kemudian sedikit mengaktifkan Ki-nya untuk merasakannya. Wow, aura yang sangat kuat. Wajah Ziking penuh dengan keterkejutan. Dia menatap Liu Qingyang dengan mata indahnya terbuka lebar. Asal langit tahap 6, Liu Qingyang diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka tingkat kultifasinya begitu kuat. Saudara Tianyi, kamu berada di panggung asal langit, kan? Ziking bertanya dengan kaget. Liu Qingyang mengangguk, Ya, Sky Origin tahap 6. Wow, Sky Origin tahap 6. Anda jenius. Ziking bahkan lebih terkejut lagi. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Liu Qingyang tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Namun, tingkat kultifasi yang kuat ini membuat jantung Liu Qingyang berdebar kencang. Siapa dia yang memiliki tingkat kultifasi yang begitu kuat? Dari mana dia datang? Berlari, berlari. Istana awan hijau ada di sini. Saat ini, teriakan panik datang dari arah pintu masuk kota. Saudara Sui Seng, wajah Ziking sedikit berubah saat dia mendengar teriakan itu. Sui Seng, apa yang terjadi? Seorang pria bertanya dengan bingung. Sui Seng berkata dengan panik, wali kota terluka parah. Mereka tidak mau bicara. Wali kota tidak setuju, jadi mereka menyerang. Sekarang mereka mengirim orang untuk menghancurkan kota Green Rock. Semuanya, lari. Apa? Hancurkan kota Green Rock? Ini keterlaluan. Ini terlalu banyak. Istana awan hijau tidak punya hukum. Penduduk kota Green Rock marah dan panik. Sui Seng terbakar rasa cemas. Dia berteriak, semuanya, larilah menyelamatkan nyawa kalian. Ziking, bawa saudara ini pergi. Cepat. Sui Seng terkejut melihat Liu Qingyang. Namun, hal terpenting saat ini adalah melarikan diri demi nyawa mereka. Semuanya, lari. Seorang pria berteriak. Huff, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Saya telah memberi anda begitu banyak kesempatan, tetapi anda masih keras kepala. Jika bukan karena tingkat kultifasimu yang lemah, aku akan menghancurkan kalian semua. Teriak sebuah suara dingin. Ini buruk. Mereka di sini. Wajah Sui Seng berubah dan matanya dipenuhi ketakutan. Desir. 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 Tiga sosok terbang mendekat. Mereka semua adalah pakar alam asal surgawi. Aura mereka yang kuat membuat takut penduduk kota Green Rock. Semuanya ketakutan. Komandan Agung Istana Awan Hijau. Penduduk kota Green Rock terkejut. Desir. 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 Tidak lama kemudian, puluhan pakar Green Cloud Hall terbang mendekat. Semuanya adalah ahli Yuandan, dan mereka dengan cepat memasuki kota Blue Estone. Sudah berakhir. Kita tidak bisa melarikan diri. Wajah Sui Seng dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Mereka tidak berdaya melawan para ahli yang begitu kuat. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Penduduk kota Green Rock panik. Serang. Bunuh mereka semua. Panglima besar berteriak dengan dingin. Membunuh. Lusinan ahli berteriak dan bergegas keluar. Saudara Tianyi. Ziking menarik lengan baju Liu Qingyang dengan ketakutan. Set-set. Boom-boom. Puff-puff-puff. Sosok Liu Qingyang tiba-tiba muncul dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Praktis dalam sekejap mata, puluhan ahli tahap inti asal yang telah menyerang secara eksplosif semuanya terlempar, dan semuanya memuntahkan darah. Dalam sekejap mata, puluhan ahli Yuan dan Rilem terluka parah. Ketika orang-orang Green Rock Town yang panik melihat ini, mereka semua tercengang dan tubuh mereka menjadi kaku. Tiga ahli alam asal surgawi di udara juga tercengang. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mengusir. Detik berikutnya, Liu Qingyang muncul di depan panglima besar seperti hantu. Mereka bertiga ketakutan. 414. Meneguk. Mereka bertiga memandang Liu Qingyang dengan ketakutan. Mereka sangat ketakutan bahkan tidak berani bergerak. Keluar dari kota Green Rock. Apakah kamu tidak mendengarku? Suara Liu Qingyang yang dingin dan mematikan terdengar lagi. Iya-iya-iya. Mereka bertiga menganggup ketakutan. Kecepatan Liu Qingyang sangat menakutkan. Sebagai panglima besar istana awan hijau, yang berada di tahap asal langit tiga, dia bahkan tidak bisa melihat kapan Liu Qingyang melakukan gerakannya. Dari sini saja, terlihat bahwa Liu Qingyang lebih kuat darinya. Mereka bertiga tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka berbalik dan segera terbang. Lusinan penggarap Yuan dan Rilem berlari lebih cepat dari siapapun seolah-olah mereka dirasuki oleh dewa. Liu Qingyang, yang kehilangan ingatannya, tampaknya tidak sekejam sebelumnya. Jika tidak, mereka bertiga dan puluhan kultifator akan mati di Green Rock Town hari ini. Penduduk kota Green Rock masih tercengang. Tindakan Liu Qingyang yang tiba-tiba dan kekuatan mengerikan yang dia tunjukkan sangat mengejutkan mereka. Jadi, sangat kuat, kata Sui Seng Linglung. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia. Dia bisa terbang. Dia adalah seorang kultifator alam asal langit. Pemuda yang diselamatkan Kintua adalah seorang kultifator alam asal langit. Dia benar-benar menakuti panglima besar istana awan hijau. Setelah hening beberapa saat, penduduk kota Green Rock menjadi gempar ketika mereka melihat tiga penggarap istana awan hijau melarikan diri ketakutan. Saudara Tianyi sangat kuat. Zi Qing bersorak gembira. Liu Qingyang mendarat. Paman Kin dan penduduk kota Green Rock maju untuk mengucapkan terima kasih. Tianyi, Sui Seng awalnya tercengang. Dia segera berlari ke depan dan berkata, Saudara Tianyi, tolong pergi dan selamatkan wali kota kami. Istana awan hijau telah membawanya pergi. Begitu Sui Seng menyelesaikan kata-katanya, wajahnya dipenuhi rasa malu. Meskipun Liu Qingyang sangat kuat, istana awan hijau bahkan lebih menakutkan. Ketua istana berada di tahap asal langit tujuh. Ada banyak penggarap kuat dan ribuan penjaga di istana. Bagi Green Rock Town, Green Cloud Palace adalah raksasa yang tak tergoyahkan. Saudara Sui Seng, istana awan hijau sangat kuat. Saya khawatir Saudara Tianyi bukan tandingan mereka, kata Zi Qing dengan cemas. Kita tidak bisa membiarkan Saudara Tianyi mengambil risiko. Dia telah menyinggung istana awan hijau dengan menyelamatkan kita kali ini. Kita harus meninggalkan kota Blue Estones sekarang dan memikirkan cara lain, kata seorang lelaki tua dengan sungguh-sungguh. Kintua mengangguk setuju. Istana awan hijau terlalu kuat. Kita tidak bisa melukai Saudara Tianyi. Ayo kita tinggalkan kota batu hijau dulu. Meski begitu, wali kota mungkin tidak akan bisa bertahan. Di mana istana awan hijau? Liu Qingyang bertanya. Saudara Tianyi, kamu tidak bisa mengambil risiko. Jika kamu pergi dan tidak kembali, bukankah kami akan merugikanmu? Saudara Tianyi, jangan pergi. Si Qing buru-buru mencoba mencegahnya. Pria tua itu mengerutkan keningnya dan berkata, Master Agung dari Aula Awan Cian berada di tahap asal langit tingkat ketujuh. Dia menakutkan. Adikku, sebaiknya kau tidak mengambil risiko. Tidak apa-apa. Liu Qingyang tidak takut sama sekali. Setelah berkali-kali gagal membujuknya, Sui Seng secara pribadi memimpin Liu Qingyang ke istana awan hijau. Kota Green Rock tidak jauh dari Green Cloud Palace. Dengan kecepatan Liu Qingyang, mereka tiba di istana awan hijau hanya dalam beberapa menit. Tuan Besar, itu benar. Kita tidak tahu dari mana kota Batu Hijau mendapatkan bantuan dari kultifator yang kuat ini. Dia sangat kuat. Di Aula Utama Istana Awan Hijau, Panglima Besar melaporkan dengan panik. Berapa tingkat kultifasinya? Seorang pria parubaya di atas tahta bertanya dengan muram. Aku, aku tidak tahu. Dia menyembunyikan tingkat kultifasinya. Dia tidak mengaktifkan energi sejati ketika dia menyerang. Dia tampak berusia sekitar 21 tahun. Dia tidak terlihat familiar. Dia jelas bukan dari Green Rock Town. Kata Panglima Besar. Kamu tidak bisa mengetahui tingkat kultifasinya. Master Istana Awan Hijau kembali mengerutkan keningnya. Niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Kultifator kuat lainnya di tahap asal langit tingkat kedua menambahkan, Grand Master, pria ini sangat cepat. Saya tidak tahu jenis keterampilan gerakan apa yang dia gunakan. Kami bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Oh, Anda tidak dapat melihat bayangannya dengan tingkat kultifasi Anda. Master Istana Awan Hijau sedikit terkejut. Pemuda ini memiliki tingkat kultifasi yang kuat di usia yang sangat muda. Dia mungkin memiliki latar belakang tertentu. Salah satu sesepuh berkata perlahan. Mengapa kita tidak mencari tahu identitasnya sebelum kita membuat rencana? Kata penatua lainnya. Master Istana Awan Hijau mengangguk. Istana Awan Hijau takut kalau pemuda ini mungkin adalah seorang jenius dari suatu kekuatan besar. Grand Master harus berhati-hati. Kirimkan seseorang untuk mencari tahu latar belakangnya. Perintah Master Istana Awan Hijau. Tuan Besar, ini buruk. Seseorang masuk ke Istana Awan Hijau. Dia meminta kami membebaskan wali kota Green Rock Town. Saat ini, seorang penjaga bergegas masuk untuk melapor. Huh, siapa yang berani masuk ke Green Cloud Palace? Wajah Tuan Istana Awan Hijau berubah muram. Wajah Panglima Besar berubah. Tuan Besar, itu pasti dia. Itu pasti dia. Huh, saya ingin melihat siapa dia. Kata Master Istana Awan Hijau dengan dingin. Dia segera keluar dari Aula Utama. Para petinggi Istana Awan Hijau keluar dan melihat ke arah Alun-Alun. Di Alun-Alun, Liu Qingyang dan Sui Seng dikelilingi oleh penjaga Istana Awan Hijau di tengah Alun-Alun. Saudara Tianyi, apakah kamu yakin? Sui Seng bertanya dengan ketakutan. Tubuhnya gemetar tak terkendali dan dia sangat ketakutan. Jangan khawatir. Liu Qingyang tersenyum tipis dan menatap Sui Seng dengan pandangan meyakinkan. Tuan Besar, itu orang itu. Panglima Besar menunjuk ke arah Liu Qingyang. Itu benar. Itu dia. Dua ahli alam Tianyuan lainnya membenarkan. Dia menyembunyikannya dengan baik. Orang ini tidak sederhana. Master Istana Awan Hijau memandang Liu Qingyang. Dia tidak bisa melihat kultifasi Liu Qingyang dan wajahnya berubah serius. Setelah beberapa saat, Ketua Istana Awan Hijau bertanya dengan suara yang dalam. Adik, siapa kamu? Tidak peduli siapa aku. Aku hanya berharap Ketua Istana Awan Hijau dapat melepaskan wali kota-kota Batu Hijau. Aku di sini bukan untuk mencari musuh, kata Liu Qingyang dengan tenang dan sopan. Dia tidak terdengar seperti Liu Qingyang di masa lalu. Anak nakal, Anda tidak punya hak untuk bernegosiasi. Panglima Besar berteriak dengan marah. Kami, Istana Awan Hijau, telah memberikan cukup waktu untuk mempertimbangkan wali kota. Hanya saja lelaki tua yang keras kepala itu terlalu keras kepala. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Pemimpin penjaga berteriak dengan dingin. Kota Batu Hijau bukanlah wilayah Istana Awan Hijau. Tidak ada seorang pun di kota Batu Hijau yang mau pergi. Tidakkah menurutmu memaksa mereka pergi terlalu berlebihan? Liu Qingyang berkata dengan tenang. Itu benar. Kota Green Rock adalah milik kita. Tidak ada yang bisa mengusir mereka. Sui Seng mengumpulkan keberaniannya dan berteriak. Kekuatan adalah segalanya. Jika bukan karena kota Batu Hijau lemah, kita akan meruntuhkannya hingga rata dengan tanah. Panglima Besar berteriak dengan dingin. Liu Qingyang mengabaikan Panglima Besar dan memandang ke arah pemimpin Istana Awan Hijau. Dia bertanya, Bagaimana pendapatmu, Panglima Besar? Mari kita lihat apakah kamu bisa melakukannya. Kata Master Istana Awan Hijau dengan dingin. Jika itu masalahnya, silakan bergerak. Liu Qingyang tidak takut dan langsung menantang Master Istana Awan Hijau. Saudara Tianyi, kamu tidak mungkin serius, kan? Bisakah kamu mengalahkannya? Sui Seng bertanya dengan ngeri. 415. Dia berani menantang Ketua Istana. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Bajingan ini terlalu sombong. Beraninya dia menantang Tuan Istana kita. Dia pasti gila. Para murid Istana Awan Hijau berseru. Mereka tidak percaya Liu Qingyang berani menantang Kepala Istana. Ketiga Tetua Istana Awan Hijau saling memandang dengan kaget. Mereka juga tidak percaya. Namun, Liu Qingyang tidak terlihat khawatir sama sekali. Bahkan jika dia berpura-pura, ketiga Tetua itu masih menyadarinya. Apakah Liu Qingyang benar-benar mempunyai kekuatan untuk melakukannya? Master Istana Awan Hijau memandang Liu Qingyang dengan heran. Bahkan dia tidak percaya bahwa seorang anak muda punya nyali untuk menantangnya. Nak, jika kamu menantangku, kamu harus membayar dengan nyawamu. Sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Jika kamu pergi sekarang dan tidak peduli dengan kota Blue Estone, aku bisa berbelas kasihan dan menyelamatkanmu. Kata Master Istana Awan Hijau dengan acuh tak acuh. Kepala Istana tidak dapat melihat tingkat kultifasi Liu Qingyang. Ditambah lagi, Liu Qingyang tidak terlihat khawatir sama sekali. Ketua Istana khawatir. Jika aku cukup beruntung untuk menang, kuharap Ketua Istana Awan Hijau akan melepaskan wali kota-kota Blue Estone. Jika aku kalah, aku akan berada di bawah kekuasaanmu. Liu Qingyang menjawab dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kata Ketua Istana dengan dingin. Aura pembunuhnya meledak. Deng, dengungan. Ketua Istana perlahan naik ke langit. Kekuatan LV-7 Sky Origin Stage miliknya meledak. Lampu hijau yang menyelaukan menutupi seluruh Green Cloud Palace. Kekuatan kekerasan mengguncang kehampaan. Nak, biarkan aku melihat kekuatan seperti apa yang kamu miliki. Beraninya kamu masuk ke Istana Awan Hijau milikku. Kata Ketua Istana dengan dingin. Saudara Tianyi, kekuatannya terlalu menakutkan. Bisakah kamu benar-benar mengatasinya? Sui Seng sangat ketakutan. Kakinya lemah. Sui Seng hanya berada di tahap transformasi asal LV-3. Dia belum pernah melihat seorang kultifator panggung asal langit LV-7. Oleh karena itu, Sui Seng tidak dapat mengendalikan rasa takut di hatinya. Itulah ketakutan dari yang kuat terhadap yang lemah. Huh, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Dia pasti lelah hidup. Ketua Istana bisa melumpuhkannya dengan satu tangan. Ayo kita bunuh bocah ini. Mari kita lihat ahli seperti apa yang bisa ditemukan di kota Blue Estone. Para murid Istana Awan Hijau semuanya tampak menghina dan sombong. Liu Qingyang tersenyum pada Suang Sui. Tak lama kemudian, dia sedikit menekup kakinya dan tiba-tiba mengerahkan tenaga. Dengan ledakan, Liu Qingyang melonjak ke langit seperti rudal. Kecepatannya sangat mengerikan. Hembusan angin menyapu tanah alun-alun, dan Suang Sui terpaksa mundur beberapa meter. Dalam sekejap mata, Liu Qingyang muncul di langit di samping Master Istana Awan Hijau. Tunjukkan padaku kekuatan penuhmu, kata penguasa Istana Awan Hijau dengan dingin, sambil menatap Liu Qingyang dengan tajam. Dilihat dari postur Master Istana Awan Hijau, sepertinya dia benar-benar berniat membunuh Liu Qingyang. Berdengung. Liu Qingyang tidak membuang waktu. Dia mengaktifkan Zhen Yuan di tubuhnya, dan kekuatan yang sangat dahsyat langsung meletus. Itu mengguncang kehampaan, dan cahaya menyelaukan bersinar seolah harta karun tertinggi telah muncul. Tahap asal langit LF6. Ekspresi Master Istana Awan Hijau berubah. Dia memandang Liu Qingyang dengan kaget. Liu Qingyang berani datang ke Istana Awan Hijau untuk menyelamatkan orang. Dia memang kuat. Langit. Tahap asal langit LF6. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bocah itu sebenarnya berada di Sky Origin Stage LF6. Siapa dia? Dia jauh lebih muda dari kita. Saya pikir dia baru berusia 20-an. Bagaimana dia bisa berada di Sky Origin Stage LF6? Merasakan kekuatan kekerasan Liu Qingyang, para murid Istana Awan Hijau ketakutan. Rasa jijik dan sombong menghilang seketika. Kekuatan bocah ini sangat kejam. Dia jelas tidak sederhana. Kepala tetua mengerutkan kening. Penatua kedua berkata dengan serius. Saya tidak percaya bocah ini begitu kuat. Komandan kepala sudah ketakutan. Dia diam-diam merasa beruntung karena Liu Qingyang tidak membunuh mereka di kota Blue Estone. Jika tidak, mereka semua akan mati. Tuan Istana Awan Hijau, lakukanlah. Liu Qingyang tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia sangat percaya diri. Meskipun Liu Qingyang telah kehilangan ingatannya, dia masih sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Dia tidak takut pada Master Istana Awan Hijau. Ledakan. Master Istana Awan Hijau tidak ragu-ragu. Dia menginjak kekosongan dan bergegas keluar. Sky Origin Stage LF6 tidak cukup untuk membuatnya takut. Liu Qingyang tidak mau kalah. Dia bergegas keluar secepat Master Istana Awan Hijau. Ledakan. Berdengung. Tiba-tiba, keduanya saling memukul dengan keras dengan tinju mereka. Ledakan itu memekakkan telinga. Riak energi yang mengerikan menyebar dengan gila-gilaan. Bahkan dengan kekuatan mengerikan dari Master Istana Awan Hijau, dia masih tidak mampu mendorong Liu Qingyang mundur. Untuk benar-benar mampu melawan kekuatanku. Kekuatan bocah ini sangat kejam. Tidak, tubuh fisik bocah ini sangat kuat. Master Istana Awan Hijau terkejut. Hanya setelah satu pukulan, Master Istana Awan Hijau mulai panik. Para tetua dan murid Istana Awan Hijau semuanya terkejut. Kultifator Sky Origin Stage LF7 tidak bisa mengalahkan Kultifator Sky Origin Stage LF6. Apakah Master Istana Awan Hijau terlalu lemah? Tidak, Liu Qingyanglah yang terlalu kuat. Liu Qingyang telah memperoleh warisan dari Sembilan Yang Mulia Dao dan mengembangkan teknik kultifasi yang kuat. Esensi sejatinya telah dimurnikan dan dimurnikan, dan dia juga telah mengembangkan tubuh tertinggi. Tubuh fisiknya menjadi sangat kuat, yang membuat kekuatan tempur Liu Qingyang menjadi sangat kuat. Kekuatan sebenarnya Liu Qingyang jelas tidak lebih lemah dari Kultifator Sky Origin Stage LF8. Liu Qingyang baru berada di Sky Origin Stage LF5. Tidak ada yang tahu bagaimana dia berhasil menembus Sky Origin Stage LF6. Namun, ada satu hal yang pasti. Liu Qingyang menerobos saat dia tidak sadarkan diri. Master Istana Awan Hijau, tolong lakukan yang terbaik. Aku ingin mengakhiri ini secepatnya. Liu Qingyang berbicara perlahan. Dia tampak tenang. Liu Qingyang sepertinya ingin mengakhiri pertarungan sesegera mungkin. Namun, dia menyeratkan bahwa Master Istana Awan Hijau terlalu lemah. Di mata Master Istana Awan Hijau, Liu Qingyang sangatlah arogan. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Beraninya kamu. Wajah Master Istana Awan Hijau berkedut. Niat membunuh di matanya semakin kuat. Dia sangat marah. Dia tampak seperti akan mencabik-cabik Liu Qingyang. Dengeng Dengungan Master Istana Awan Hijau sangat marah. Dia meledak dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Udara kembali bergetar. Niat membunuh menyebar dengan gila-gilaan. Boom-boom-boom. Dengeng Dengungan Master Green Cloud Palace tiba-tiba mulai menyerang dengan ganas. Setiap pukulan dan tendangan dipenuhi dengan kekuatan yang ganas. Setiap gerakan berakibat fatal dan kejam. Suara tabrakan tidak ada habisnya. Namun, Liu Qingyang tetap tenang menghadapi serangan ganas dari Master Istana Awan Hijau. Tidak peduli betapa kejamnya serangan Master Istana Awan Hijau, Liu Qingyang memblokirnya dengan mudah. Serangan Master Istana Awan Hijau tidak ada gunanya. Ini tidak mungkin. Seranganku tidak berguna. Semakin sering Master Istana Awan Hijau bertarung, dia semakin terkejut dan marah. Anak ini sepertinya bisa melihat serangan Tuan Istana. Kepala Tetua terkejut. Dia, dia benar-benar bisa bertarung melawan Ketua Istana. Komandan Kepala Gemetar. Dia memandang Liu Qingyang dengan ketakutan. 416. Kekuatan yang mengerikan. Saudara Tianyi sangat pandai menyembunyikan kekuatannya. Sui Seng tercengang. Dia bahkan tidak berkedip. Sky Origin Tahap 6 melawan Sky Origin Tahap 7. Sui Seng tidak akan mempercayainya di masa lalu. Sekarang setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa ada orang yang begitu menakutkan di dunia ini. Serangan hiru pikup Master Aula Awan Hijau perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Serangan Liu Qingyang menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, Master Aula Awan Hijau tidak bisa membela diri sama sekali. Bang, bang, bang. Liu Qingyang mendaratkan beberapa pukulan pada Master Aula Awan Hijau, memaksanya mundur. Pada akhirnya, dia dikirim terbang. Master Balai Awan Hijau, apakah hanya ini yang kamu punya? Liu Qingyang bertanya dengan acuh tak acuh. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Wajah Master Aula Awan Hijau berubah menjadi hijau. Kulitnya bergetar hebat. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, jangan terlalu sombong. Jika hanya ini yang kamu punya, aku menyarankanmu untuk menyerah. Aku tidak ingin menyinggung Green Cloud Hall. Liu Qingyang berkata dengan acuh tak acuh. Liu Qingyang cukup arogan hingga menasihati Master Aula Awan Hijau agar menyerah. Jika sebelumnya, Liu Qingyang akan dimarahi 10 ribu kali oleh murid-murid Green Cloud Hall. Namun, setelah melihat kekuatan mengerikan Liu Qingyang, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Diam, teriak Master Aula Awan Hijau dengan marah. Master Aula Awan Hijau membentuk segel dengan kedua tangannya. Lampu hijau menyala dan energi atribut S yang menakutkan terkondensasi. Keterampilan bela diri kelas gelap tinggi. Tebasan S misterius yang tak terkekang. Master Aula Awan Hijau meraung. Energi atribut S yang menakutkan terkondensasi di lengannya. Saat dia melambaikan tangannya, energi atribut S berubah menjadi tebasan energi dan ditembakkan dengan momentum yang besar. Energi yang menakutkan telah menyebabkan para murid Aula Awan Hijau gemetar ketakutan. Liu Qingyang tetap tidak takut menghadapi tebasan energi atribut S mengerikan yang melesat ke arahnya. Truyuan yang sangat kuat telah diaktifkan. Liu Qingyang perlahan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan jari telunjuknya. Energi yang kuat terkondensasi di ujung jarinya. Flash merusak. Liu Qingyang berteriak. Ujung jarinya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Momentum yang luar biasa ini sangat menakutkan. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Ekspresi pemimpin istana Awan Hijau berubah drastis. Ini sebenarnya adalah keterampilan bela diri tingkat bumi. Para tetua dan eselon atas di Green Cloud Hall semuanya merasa khawatir. Desir. Berdengung. Dia mengarahkan jarinya ke udara, dan cahaya biru setebal lengan keluar. Auranya yang tidak bisa dihancurkan menyebabkan kehampaan bergetar. Gemuruh. Uh. Berdengung. Dalam sekejap mata, jari energi yang keras menembus tebasan energi, dan ledakan keras bergema di seluruh Green Cloud Palace. Energi destruktif itu mengguncang penguasa istana Awan Hijau, menyebabkan dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Sungguh kekuatan yang hebat. Penguasa istana Awan Hijau terkejut. Pada saat tabrakan, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan kekerasan Liu Qingyang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Tuan istana, para eselon atas dan murid istana Awan Hijau menjadi pucat karena ketakutan. Penguasa istana Awan Hijau bukanlah tandingan Liu Qingyang. Terlalu menakutkan, Sui Seng memandang Liu Qingyang dengan ngeri. Dia merasa seolah Liu Qingyang adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Pemimpin istana Awan Hijau terlempar sejauh lebih dari seribu meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Pemimpin istana Awan Hijau terluka para akibat tabrakan langsung ini. Bagaimana anak nakal ini bisa begitu kuat? Penguasa istana Awan Hijau memandang Liu Qingyang dengan ngeri. Dia tidak percaya bahwa seorang kultifator tahap enam asal langit bisa sekuat itu. Liu Qingyang sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan penguasa istana Awan Hijau. Kekuatan penguasa istana Awan Hijau tidak cukup untuk mengguncang Liu Qingyang. Tuan istana Awan Hijau, kamu kalah. Biarkan dia pergi. Liu Qingyang berkata dengan tenang. Wajah penguasa istana Awan Hijau berubah muram. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang junior di depan begitu banyak orang di Green Cloud Palace. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi? Penguasa istana Awan Hijau tidak akan membiarkan hal ini terjadi sampai dia membunuh Liu Qingyang. Trisula Awan Hijau teriak pemimpin istana Awan Hijau sambil mengeluarkan trisula panjang berwarna hijau. Itu adalah senjata spiritual kelas menengah, dan memancarkan aura yang kuat. Aura penguasa istana Awan Hijau melonjak saat dia mengeluarkan senjatanya. Auranya menjadi semakin menakutkan. Dia hampir mencapai tahap delapan asal langit. Penguasa istana Awan Hijau terluka parah, namun hal itu tidak terlalu berpengaruh padanya. Dasar bocah, apa menurutmu aku bisa dikalahkan dengan mudah? Penguasa istana Awan Hijau mengertakan gigi dengan wajah galak. Trisula Awan Hijau, senjata spiritual kelas menengah. Tuan Istana berusaha sekuat tenaga. Seni tombak penguasa istana sangat kuat. Tak satupun dari para penggarap tahap tujuh asal langit yang bisa mengalahkannya. Para murid penguasa istana Awan Hijau merasa penuh harapan. Mereka sangat bersemangat. Melihat bahwa penguasa istana Awan Hijau tidak mau menyerah, Liu Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Istana Awan Hijau, kamu bukan tandinganku. Sudah ku bilang, aku tidak ingin menyinggung istana Awan Hijau. Saya hanya ingin Anda melepaskan wali kota. Tetapi jika Anda terus mendesak, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Beraninya kamu, penguasa istana Awan Hijau sangat marah. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan meledak dari tubuh penguasa istana Awan Hijau dan mengalir ke dalam Trisula Awan Hijau. Tombak panjang itu bersinar dengan cahaya hijau terang dan cahaya tombak yang menakutkan memenuhi udara. Seni tombak mistik tingkat tinggi. Seni tombak alam semesta Yin Yang. Penguasa istana Awan Hijau meraung. Dia memegang tombak panjang itu dengan kedua tangannya dan mengayunkannya. Mengusir. Dengeng dengungan. Lampu tombak hijau besar menerobos udara. Itu sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Itu sangat kuat sehingga mengejutkan. Saudara Tianyi, hati-hati. Sui-sui berteriak prihatin. Liu Qingyang tidak mengubah ekspresinya. Dia mengulurkan tangannya dan pedang panjang senjata spiritual kelas menengah muncul. Qi Liu Qingyang meningkat pesat. Seni pedang ganda Yin Yang. Potongan delapan kehancuran Yin Yang. Liu Qingyang mengaktifkan Qi-nya dan menuangkannya ke pedang panjang. Pedang itu bersinar dengan cahaya biru dan niat pedangnya sangat menakutkan. Pada saat ini, Qi milik Liu Qingyang telah melampaui milik penguasa istana Awan Hijau. Dia berada di Sky Origin tahap delapan. Keterampilan bela diri kelas bumi kelas menengah. Kekuatan Sky Origin tahap delapan. Penguasa Istana Awan Hijau terkejut lagi. Dia memiliki seni pedang kelas bumi. Ketiga sesepuh ketakutan. Mengusir. Dengeng dengungan. Liu Qingyang mengayunkan pedang panjangnya, dan cahaya pedang besar setinggi puluhan kaki ditembakkan. Dengan ledakan sonic yang memekakkan telinga, kekosongan itu bergulung dengan keras seperti gelombang. Melihat pancaran pedang yang mengerikan itu, Master Istana Awan Hijau sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya gemetar. Siapa dia? Penguasa Istana Awan Hijau sangat ketakutan. Bum-bum-bum. Engah. Dengeng dengungan. Dalam sekejap, cahaya pedang dan cahaya tombak bertabrakan dan meledak. Ledakan yang memekakkan telinga bergema di Istana Awan Hijau dan pegunungan di sekitarnya. Pada saat ledakan terjadi, penguasa Istana Awan Hijau memuntahkan setegup darah. Dia terbang seolah-olah dia terkena gelombang kejut. Tuan Istana, para tetua dan petinggi Istana Awan Hijau menjadi panik. Para murid sangat ketakutan. Mereka mengira penguasa Istana tidak akan dikalahkan oleh Liu Qingyang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Liu Qingyang bisa mengalahkan pemimpin Istana Awan Hijau hanya dengan satu serangan. Cahaya tombak penguasa Istana Awan Hijau tidak mampu menahan satu pukulan pun. Serangan Liu Qingyang telah melukainya dengan parah. 417 Di alun-alun Azure Cloud Hall, Tetua Agung mendukung Master Azure Cloud Hall yang terluka parah saat dia memandang Liu Qingyang dengan ketakutan. Kekuatan mengerikan Liu Qingyang berada di luar imajinasi semua orang. Master Azure Cloud Hall, kamu tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Kamu kalah. Bisakah kamu melepaskannya sekarang? Liu Qingyang bertanya dengan acuh-ta'acuh. Wajah Azure Cloud Hall Master pucat dan lemah. Dia berkata dengan tegas, Biarkan. Biarkan dia pergi. Terima kasih, Master Balai Azure Cloud. Liu Qingyang sedikit menangkupkan tinjunya. Setelah beberapa saat, seorang murid keluar bersama seorang lelaki tua berambut putih yang terluka. Orang tua itu adalah Wali Kota Azure Rock Town. Meski Wali Kota terluka, nyawanya tidak dalam bahaya. Wali Kota, Sui Seng buru-buru berlari. Sui Seng, mengapa kamu di sini? Wajah Wali Kota berubah drastis saat dia bertanya dengan panik. Wali Kota, Saudara Tianyi dan saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Sui Seng tersenyum bahagia. Melihat Wali Kota aman dan sehat, Sui Seng akhirnya merasa lega. Mendengar itu, Wali Kota melirik ke arah Liu Qingyang dan berkata dengan terkejut, jadi namamu Tianyi. Kamu akhirnya terbangun setelah tidak sadarkan diri selama sebulan. Wali Kota, Saudara Tianyi luar biasa. Bahkan Master Azure Cloud Hall bukanlah tandingannya. Sui Seng tersenyum penuh semangat saat dia mendukung Wali Kota. Apa? Mendengar itu, ekspresi Wali Kota berubah drastis saat dia melihat Liu Qingyang dengan kaget. Meskipun basis budidaya Wali Kota-Kota Azure Rock tidak tinggi, ia memiliki basis budidaya di tingkat ketiga tahap inti asal. Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Master Azure Cloud Hall. Liu Qingyang masih sangat muda, tapi dia memiliki kekuatan yang menakutkan untuk mengalahkan Master Azure Cloud Hall. Bagaimana mungkin Wali Kota tidak kaget? Wali Kota tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi ketika dia melihat Azure Cloud Hall Master terluka parah, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Terima kasih, Adik Tianyi, Wali Kota buru-buru mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena bantuan Liu Qingyang hari ini, dia akan mati dan kota Azure Rock akan hancur. Wali Kota, Anda terlalu baik. Liu Qingyang tersenyum sopan. Liu Qingyang melangkah maju dengan berani untuk membalas Azure Rock Town karena telah merawatnya. Jika Patu Akin tidak menyelamatkannya, Liu Qingyang mungkin benar-benar mati di Sungai Qing. Wali Kota, ayo kembali ke kota Blue Estone. Sui Seng berkata dengan penuh semangat sambil membantu Wali Kota menuju gerbang gunung Green Cloud Hall. Ketika Liu Qingyang dan dua orang lainnya meninggalkan Green Cloud Hall, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Di puncak gunung tidak jauh dari Green Cloud Hall, seorang pria memandang Liu Qingyang dan bergumam, bukankah dia anak nakal di sisi Feng Wuchen? Bukankah seharusnya dia mengikuti Feng Wuchen dan yang lainnya ke Seoul Black Valley? Mengapa dia berada di Green Cloud Palace? Mungkinkah Feng Wuchen dan yang lainnya telah meninggalkan Seoul Black Valley? Tidak mungkin, tiga pintu keluar Seoul Black Valley dijaga oleh banyak ahli. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak mungkin meninggalkan Seoul Black Valley tanpa sepengetahuan orang-orang kita. Pria itu mengerutkan kening. Mungkin Feng Wuchen memiliki keterampilan gerakan tubuh yang ajaib. Saya harus kembali dan segera melapor kepada pemimpin sekte muda. Pria itu berpikir sendiri dan segera pergi. Tuan Kuil, kita tidak bisa membiarkan bocah itu pergi. Seorang murid senior mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Panglima besar berkata dengan murung, benar, kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Bocah ini sama sekali tidak menganggap serius Green Cloud Hall kita. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Semua murid menjawab. Kultivasi anak nakal ini sangat dalam dan kuat. Bahkan guru kuil pun bukan tandingannya. Apa yang dapat Anda lakukan padanya? Seorang penatua menggelengkan kepalanya. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Penatua kedua menambahkan. Mendengar kata-kata kedua sesepuh, wajah para murid kembali dipenuhi ketakutan. Liu Qingyang belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran dengan Master Green Cloud Hall. Bukankah ini terlalu menakutkan? Tuan Kuil, tetua agung, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Vena spiritual di kota Azurerok sangat penting bagi kami. Kami membutuhkannya untuk memperkuat Green Cloud Hall. Panglima besar berkata dengan cemas. Vena rohani. Wajah pucat Green Cloud Hall Master sangat jelek. Master Aula Awan Hijau ingin membunuh Liu Qingyang, menghancurkan kota Batu Azurer, dan merebut Vena spiritual. Namun, kekuatan Liu Qingyang terlalu menakutkan. Bahkan Master Aula Awan Hijau bukanlah tandingan Liu Qingyang. Siapa lagi di Green Cloud Hall yang bisa bersaing dengannya? Jika Master Aula Awan Hijau menyerang lagi, maka hal itu tidak akan semudah kematian. Seluruh Master Green Cloud Hall akan hancur. Master Aula Awan Hijau tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan berjalan menuju Aula Utama. Wajahnya jelek dan rumit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Grand Elder melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar para murid pergi. Master Aula Awan Hijau tidak mengatakan apapun. Tidak ada yang tahu apakah dia akan menyerah. Liu Qingyang dan Sui Seng menyelamatkan tetua kota. Orang-orang di kota Azurerok bersorak. Di kota Blue Estone, hanya Sui Seng yang menyaksikan pertarungan antara Liu Qingyang dan Master Istana Awan Hijau dengan matanya sendiri. Ketika dia kembali, dia menggambarkan Liu Qingyang sebagai dewa, membesar-besarkan segala hal. Semua orang sangat bersemangat, seolah-olah mereka ada di sana secara langsung. Liu Qingyang telah kehilangan sebagian besar ingatannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa tinggal di kota Azurerok dan tidak bisa pergi kemanapun. Di Istana Megasekte Bulan Surgawi, Aoyan terbang kembali. Tuan Muda Sekte, ada berita. Aoyan memasuki Aula Utama dan berkata dengan penuh semangat. Apakah ada berita tentang Feng Wuchen? Fan Saoyun, yang sedang berkultivasi, perlahan membuka matanya dan bertanya. Aoyan berkata dengan hormat, Tuan Muda Sekte, saya belum melihat Feng Wuchen. Namun, ketika saya kembali, saya melihat seseorang. Itu adalah salah satu orang Feng Wuchen. Logikanya, dia seharusnya mengikuti Feng Wuchen ke Seoul Break Valley. Namun, dia tidak berada di Seoul Break Valley. Oleh karena itu, saya kira Feng Wuchen dan yang lainnya pasti telah meninggalkan Seoul Break Valley. Oh, siapa ini? Di mana kamu melihatnya? Fan Saoyun dengan cepat bertanya. Saya juga tidak tahu siapa orang itu. Namun, saya yakin itu adalah salah satu teman Feng Wuchen. Saya melihatnya di Azure Cloud Hall. Dia mengalahkan Master Istana Azure Cloud Hall dengan budidaya tingkat ke-6 tahap asal langitnya. Titik, Feng Wuchen dan yang lainnya kemungkinan besar berada di dekat Azure Cloud Hall. Aoyan melaporkan dengan hormat. Aula awan biru, Fan Saoyun mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Bahkan jika Feng Wuchen dan yang lainnya meninggalkan Seoul Break Valley, tidak ada alasan bagi mereka untuk pergi ke wilayah tengah wilayah langit. Terlebih lagi, mereka sendirian. Mungkinkah itu dia? Saya ingin tahu siapa yang dibicarakan oleh Tuan Muda Sekte. Aoyan bertanya. Namanya King Yang. Namun, tidak ada alasan baginya untuk masih hidup. Fan Saoyun menggelengkan kepalanya. Dia sangat jelas tentang kekuatannya. Dia tidak percaya Liu Qing Yang masih bisa bertahan di hadapan kekuatan yang begitu menakutkan. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang dibunuh oleh Tuan Muda Sekte. Aoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, aku mendengar mereka memanggilnya Tian Yi. Tian Yi. Fan Saoyun mengerutkan kening lagi dan berkata, Aoyan, segera pergi dan periksa. Hati-hati. Jangan membuat musuh waspada. Ya, saya akan melakukan perjalanan ke Azure Cloud Hall sekarang. Aoyan menganggup dengan hormat. Fan Saoyun mondar-mandir di aula. Ekspresinya sangat serius saat dia bergumam dengan ragu. Itu pasti bukan dia. Namun, aula Azure Cloud berada di dekat tempat bocah nakal itu meninggal. Selain dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tian Yi bukanlah King Yang. Fan Saoyun tidak mau percaya bahwa orang yang dibicarakan Aoyan adalah Liu Qing Yang. 418. Jika Fan Saoyun yakin orang itu adalah Liu Qing Yang, maka Liu Qing Yang tidak akan bisa lolos dari kematian. Fan Saoyun secara pribadi memimpin para ahli dari berbagai kekuatan di wilayah surga timur untuk memburu kelompok Feng Wuchen. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat membenci Feng Wuchen. Dia tidak sabar untuk memotong Feng Wuchen menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu, selama itu adalah seseorang yang berhubungan dengan Feng Wuchen, dapat dibayangkan bagaimana Fan Saoyun akan memperlakukan mereka. Tentu saja, semua ini masih belum diketahui. Kembali ke Soul Break Valley. Kelompok Feng Wuchen sedang berkultivasi di kolam darah. Mereka telah berkultivasi selama dua hari, dan kultivasi mereka meningkat pesat. Energi kuno yang keras dan kuat jauh lebih kuat daripada energi murni, ramuan, dan bahkan teratai geosentris suci. Di saat yang sama, Sky Wolf dan Sky Tiger telah menyiapkan hadiah besar untuk kelompok Feng Wuchen. Musim semi-spiritual seratus tahun dapat menyembunyikan aura energi yang kuat. Bahkan jika Feng Wuchen adalah seorang alkemis, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Tersembunyi dalam kegelapan, Sky Wolf mencibir. Kakak, kamu sangat pintar untuk bisa mendapatkan harta karun sebesar itu. Hari mau langit mencibir. Dengan kekuatan kita dan berserk abstrus eliksir, energi ramuan itu akan hilang setelah habis. Namun, itu akan cukup untuk melukai kedua manusia langit itu. Kata serigala langit dengan sengit. Sky Tiger berkata dengan sengit, saat itu, membunuh Feng Wuchen akan menjadi hal yang mudah. Mereka semua akan mati. Sky Wolf mengeluarkan musim semi-spiritual seratus tahun, dan kabut putih khusus menyebar ke segala arah. Sky Wolf dan Sky Tiger menelan berserk abstrus eliksir, dan kekuatan mereka langsung roket. Kemudian, keduanya dengan hati-hati mengaktifkan energinya dan perlahan menyuntikannya ke tanah. Hal itu tidak menimbulkan gangguan apapun. Bahkan jika aura kuat menyebar, aura itu ditutupi oleh kabut putih khusus dari musim semi-spiritual seratus tahun. Beberapa meter dari blood pool, energi mengerikan berkumpul dengan cepat. Bahayanya diam-diam mendekati kelompok Feng Wuchen. Lakukan. Ketika energi yang disuntikkan ke dalam tanah mencapai batasnya, Sky Wolf mengeluarkan raungan yang ganas. Energi mengerikan yang tersembunyi di bawah tanah tiba-tiba muncul dari tanah dan menyerang kelompok Feng Wuchen dengan gila-gilaan. Feng Wuchen merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Semuanya, hati-hati. Feng Wuchen berteriak panik. Kekuatan tingkat surga tingkat ketiga. Lan Yue dan Beidou Yan adalah orang pertama yang merasakannya. Mereka berdua ketakutan dengan kekuatan mengerikan ini. Kaisar Merah dan yang lainnya tidak bisa bereaksi tepat waktu. Gemuruh. Berdengung. Dalam sekejap mata, ledakan besar terjadi di blood pool, dan bebatuan di sekitar blood pool berubah menjadi bubuk. Kakak laki-laki, kesuksesan. Haha, Tianhu tertawa gembira. Sangat bagus. Bahkan jika beberapa dari mereka masih hidup, mereka pasti sudah mati. Tianlang mencibir dengan nada mengejek. Mereka berdua segera pergi. Di lokasi genangan darah, riak energi yang sangat menakutkan menyapu ke segala arah. Segala sesuatu dalam radius 60 hingga 70 kaki, termasuk pepohonan kuno yang mengjulang tinggi, bebatuan, bunga, dan rumputan, semuanya hancur, berubah menjadi gurun kecil. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Kakak, setelah membunuh mereka, kita bisa berkultivasi di sini. Saat itu, kultivasi kita akan bisa maju pesat. Haha, Tianhu tidak bisa berhenti tertawa. Oh, apakah begitu? Suara dingin tiba-tiba terdengar. Huff. Feng Wuchen, kamu masih hidup. Mendengar suara Feng Wuchen, Skywolf sama sekali tidak terkejut. Seolah-olah dia sudah menduganya. Huff. Biarkan aku membunuhmu secara pribadi untuk membalaskan dendam saudara ketigaku. Tianhu berteriak dengan marah, dan aura pembunuh meledak. Di tengah ledakan, saat ruangan berangsur-angsur menjadi jelas, kelompok Feng Wuchen muncul di depan Skywolf dan Tianhu. Ketika mereka melihat kelompok Feng Wuchen dengan jelas, senyuman puas di wajah Skywolf dan Tianhu langsung menegang. Kelompok Feng Wuchen masih hidup. Bahkan Kaisar Merah dan yang lainnya yang berada di alam asal surgawi masih hidup. Kekuatan mengerikan dari makhluk langit tingkat ketiga sebenarnya tidak mampu membunuh salah satu dari mereka. Di kelompok Feng Wuchen, terdapat sumber air yang melindungi mereka. Sumber air itu seperti perisai energi. Of! Lan Yue tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya sangat pucat, dan dia akhirnya pingsan. Lan Yue, Miao King Ching dengan cepat mendukung Lan Yue dan mengeluarkan pil permajaan hebat penggabungan darah untuk dikonsumsinya. Selain Feng Wuchen dan Bei Dou Yan, Namong Zan, Kaisar Merah, dan yang lainnya semuanya menderita tingkat cedera yang berbeda-beda. Lan Yue terluka parah. Jelas sekali dialah yang mengembunkan sumber air. Ini adalah penghalang roh air dari roh air, sebuah kemampuan unik dari roh air. Ia memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Dari fakta bahwa Lan Yue dapat memblokir kekuatan makhluk langit tingkat ketiga, seseorang dapat melihat pertahanan yang mengerikan dari penghalang roh air. Bei Dou Yan berada di alam langit menjadi. Di bawah perlindungan Water Spirit Barrier, dia tidak terluka. Feng Wuchen mengeluarkan armor kilin dan penghalang roh air, yang juga mencegahnya dari cedera. Ini tidak mungkin. Sky Wolf dan Sky Tiger berseru pada saat bersamaan. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kekuatan mengerikan dari makhluk langit tingkat ketiga tidak membunuh siapapun. Ini benar-benar berbeda dari perkiraan mereka. Jadi kalian berdua, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia menatap Sky Tiger dan Sky Wolf seolah sedang melihat orang mati. Untungnya, Lan Yue menggunakan penghalang roh air. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kata Namong Zan dengan muram. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Sky Wolf dan Sky Tiger dengan mata pembunuh. Kamu tidak mengambil jalan menuju surga. Sebaliknya, kamu menerobos ke neraka. Bei Dou Yan berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh. Bei Dou Yan, bunuh harimau langit. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia mengaktifkan kekuatannya dan mengeluarkan pedang dewa naga tertinggi. Feng Wuchen segera menyerang Sky Wolf. Sekarang saya telah mengkonsolidasikan kultifasi saya di alam surgawi tingkat pertama. Saya ingin melihat betapa kuatnya saya sekarang. Bei Bei Yan berkata dengan dingin sambil menatap Tian Hu seperti seorang pemburu yang menatap mangsanya. Alam asal langit tingkat ke-8. Merasakan Qi Feng Wuchen yang mendominasi, serigala langit dan harimau langit terkejut. Mereka tidak bertemu Feng Wuchen selama sebulan dan dia telah menembus alam asal langit tingkat ke-8 dari tingkat ke-6. Kecepatan kultifasi mengerikan macam apa itu? Sky Wolf dan Sky Tiger tidak dapat membayangkannya. Dalam sekejap, Qi Feng Wuchen telah meningkat dari alam asal langit tingkat ke-8 ke tingkat yang misterius. Itu bukanlah alam langit menjadi, juga bukan puncak alam asal langit tingkat ke-9. Sangat menakutkan. Bei Dou Yan mengaktifkan kekuatan eterealnya. Kekuatan yang sangat menakutkan melonjak seperti banjir. Tanah berguncang hebat dan retakan besar muncul. Qi Bei Dou Yan telah meningkat ke alam langit tingkat ke-2. Setelah menerobos ke alam langit menjadi, kekuatanku masih bisa meningkat ke alam langit menjadi tingkat ke-2. Bei Dou Yan kaget pada dirinya sendiri. Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Pedang Dewa Naga tertinggi tersapu. Serangannya cepat dan ganas. Ding! Berdengung! Sky Wolf mengaktifkan semua kekuatannya. Telapak tangannya membentuk cakar dan mengumpulkan kekuatan yang sangat besar. Dia menghadapi serangan itu dengan tangan kosong. Dengan suara gemilang, tubuh Sky Wolf berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. 419. Kekuatan macam apa ini? Hanya dalam satu pertukaran, Sky Wolf dikirim terbang dengan kekuatan yang sangat menakutkan, menyebabkan dia bergidik ketakutan. Kakak laki-laki. Tian Hu juga ketakutan hingga panik. Hanya dalam sebulan, kekuatan Feng Wuchen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Desir! Detik berikutnya, Beidou Yan muncul dan mencegat Sky Tiger. Lawanmu adalah aku. Beidou Yan berkata dengan dingin sambil menatap Sky Tiger tanpa ekspresi. Beidou Yan tampak seperti hantu dan sangat menakuti Sky Tiger sehingga dia mundur beberapa langkah. Wajah Sky Tiger memerah dan dia berkata dengan keras, bajingan kecil. Aku akan membunuhmu. Ledakan. Ah! Sky Tiger hendak menyerang ketika tiba-tiba terjadi ledakan. Ekspresi Sky Tiger berubah dan dia berteriak ketika dia dikirim terbang seperti bola meriam. Ini baru sebulan. Bagaimana anak nakal ini bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Harimau langit kaget. Beidou Yan sangat cepat sehingga Sky Tiger tidak menyadarinya sama sekali. Sungguh kekuatan yang mengembirakan. Bibir Beidou Yan membentuk senyuman berbahaya. Dia mengetuk tanah dengan ringan dan tubuhnya berubah menjadi angin puyuh saat dia menyerang dengan ganas. Kekuatan kakak Beidou semakin menakutkan. Daun surgawi biduk terkejut dan bersemangat. Kekuatan Dendy bahkan lebih mengerikan. Aura ini bukan dari alam surga atau puncak tahap sembilan asal langit. Menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya. Namong Zan mengerutkan kening dan memandang Feng Wuchen dengan kaget. Master pavilion pastinya belum menerobos ke alam surga. Kaisar Merah berkata dengan pasti. Mereka pasti sudah mati. Miao Qing berkata dengan dingin. Jika bukan karena Lan Yue, Feng Wuchen dan yang lainnya pasti sudah musnah. Dengan ancaman seperti itu, bagaimana Feng Wuchen bisa melepaskan mereka? Beidou Yan melancarkan serangan ganas. Meskipun Tianhu menggunakan kekuatan penuhnya, dan meskipun Tianhu memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai seorang pembunuh dan mengetahui segala macam teknik pembunuhan yang rumit dan kejam, dia tetap tidak dapat memblokirnya. Beidou Yan menggunakan kekuatan luar biasa untuk menerobos gerakan Tianhu dengan paksa. Bahkan ketika Tianhu menggunakan keterampilan bela dirinya, Beidou Yan hanya mengandalkan kekuatan tinjunya untuk menerobos. Tianhu. Melihat Tianhu tidak mampu membalas, Tianlang panik. Desir. Saat Skywolf hendak pergi dan membantu, sosok Feng Wuchen melintas. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Feng Wuchen berkata dengan dingin saat pedang dewa naga menembus jantung serigala langit. Feng Wuchen. Wajah Skywolf sangat garang. Dia mengertakan gigi dan menggeram. Aura pembunuh yang mengerikan membubung ke langit. Berdengung. Skywolf meletus dengan kekuatan penuhnya, kekuatannya sangat ganas. Tanahnya runtuh, menciptakan kawah besar dengan retakan besar. Meskipun kekuatan Skywolf bersifat tirani, itu hanya sedikit lebih kuat dari kekuatan Tianhu. Enyahlah. Skywolf tiba-tiba meraung ke arah langit. Aura yang sangat menakutkan tersapu. Pedang Feng Wuchen langsung didorong mundur oleh aura tirani. Dibandingkan dengan Fan Saoyun, kamu terlalu lemah. Saya tidak peduli siapa anda, anda akan mati hari ini. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Sayap di punggungnya mengepak dan Feng Wuchen menyerang lagi dengan pedang dewa naga di tangannya. Kali ini, aura Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan. Kecepatannya bahkan lebih cepat dan kekuatannya bahkan lebih kejam. Feng Wuchen tidak menggunakan gerakan mewah apapun. Dia hanya menusuk dengan pedangnya, membawa kekuatan yang menakutkan. Kekuatan pedang ini benar-benar menakutkan. Keterampilan bela diri kelas mendalam tingkat tinggi. Perisai angin surgawi. Serigala langit terkejut. Dia dengan cepat mengatupkan kedua tangannya dan berteriak. Di depan Skywolf, angin puyuh yang sepertinya telah terkompresi terkondensasi menjadi perisai energi yang sangat besar. Ding. Dengeng dengungan. Feng Wuchen bergegas mendekat dengan kecepatan kilat dan menusuk perisai angin. Dengan suara yang tajam, kekuatan tirani memaksa windshield dan Skywolf mundur beberapa meter. Tanah berguncang hebat dan runtuh. Feng Wuchen, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sekuat itu? Kata Serigala langit dengan marah. Seni pedang ilusi. Penghancuran ilusi menghancurkan langit dan bumi. Merusak. Feng Wuchen berteriak. Niat pedang yang mengerikan melonjak ke langit. Pedang Dewa Naga dipenuhi dengan aura pedang yang menyesakan. Ledakan. Uh. Kaca. Kekuatan tirani dari cahaya pedang meledak di titik persimpangan. Ledakan. Ekspresi Skywolf berubah saat dia mengeluarkan setegup darah. Perisai angin langsung dipenuhi retakan, dan akhirnya pecah dengan suara retakan. Riak energi yang menakutkan sekali lagi membuat Skywolf terbang. Bahkan jika Skywolf adalah seorang pembunuh, dihadapan kekuatan absolut, gerakan jahat apapun tidak akan berguna. Seorang seniman bela diri alam manusia langit tingkat pertama bahkan tidak bisa melawan di depan Dendy. Semakin banyak dia menonton, semakin dia terkejut, semakin dia menyaksikannya. Terlebih lagi, ini bukanlah kekuatan Feng Wuchen yang sebenarnya. Dia bahkan belum menggunakan seni pedang dan teknik bela diri yang lebih kuat, dan Skywolf sudah tidak berdaya untuk melawan. Tuan Pavilion. Bunuh dia, Kaisar Merah, Sue Feng, dan yang lainnya berteriak dengan marah. Ledakan. Skywolf tiba-tiba melonjak ke langit. Lukanya serius dan wajahnya pucat. Pa. Ekspresi Skywolf sangat ganas. Dia mengatupkan kedua tangannya dan memisahkannya. Pedang hijau besar muncul dari udara tipis. Itu adalah artefak roh kelas menengah. Aura Skywolf melonjak. Teknik bela diri tingkat bumi. Saya juga punya. Skywolf berteriak dengan marah. Mengabaikan luka-lukanya, Skywolf mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang besar itu. Aura pedang yang ganas menyebar dan kehampaan bergetar. Penguasa Raksasa Misteri Utara. Tebasan angin kencang sepuluh ribu mil. Tianlang meraung dengan marah. Dia mengepalkan pedang besarnya dengan kedua tangan dan menebas Feng Wuchen. Desir. Berdengung. Aura pedang yang sangat kejam menukik ke bawah. Energi mengerikan itu mengguncang langit dan bumi. Kekuatan teknik bela diri tingkat bumi benar-benar menakutkan. Ding. Pedang dewa naga tertusuk ke tanah. Arrai berwarna darah muncul di bawah kakinya dan tanda berwarna darah naik. Setelah itu, cahaya berwarna darah yang cemerlang membubung ke langit. Niat pedang yang mengerikan itu menakjubkan dan tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Seni pedang ilusi. Ilusi sembilan surga. Feng Wuchen berteriak dan mengayunkan pedang dewa naga. Cahaya berwarna darah yang membubung ke langit mengembun menjadi pedang besar berwarna darah yang membubung ke langit dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan aura pedang ini bahkan lebih mendominasi dan menakutkan dibandingkan aura pedang sebelumnya. Wajah Sky Wolf dipenuhi ketakutan. Dia sebenarnya punya niat untuk mundur. Gemuruh. Of. Dalam sekejap mata, dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dan ledakannya bergema di seluruh pegunungan di sekitarnya. Gunung-gunung yang mengjulang tinggi bergetar hebat dan riak energi bergulung tanpa hambatan. Sky Wolf memuntahkan darah lagi. Bahkan jika dia menggunakan teknik bela diri tingkat bumi, dia masih tidak mampu menahan satu pukulan pun dari seni pedang Feng Wuchen. Riak energi yang sangat menakutkan tersapu. Kemanapun ia melewatinya, gunung-gunung yang mengjulang tinggi berubah menjadi abu. Dalam radius 60 hingga 70 kaki, tempat itu telah berubah menjadi gurun kuning. Mustahil. Hati Sky Wolf dipenuhi rasa takut dan kengganan. Keduanya adalah teknik bela diri tingkat bumi, tetapi seni pedang tingkat bumi milik Feng Wuchen sangat menakutkan hingga bisa menghancurkan teknik bela diri tingkat bumi milik Sky Wolf. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. 420. Aku tidak menyangka kekuatanmu akan naik ke level seperti itu hanya dalam sebulan. Sky Wolf yang terluka parah menatap Feng Wuchen dengan ganas. Suara mendesing. Ledakan. Saat Sky Wolf selesai berbicara, bayangan hitam tiba-tiba terbang dan menghantam tanah, menciptakan kawah besar. Harimau langit. Harimau langit. Ekspresi Sky Wolf berubah saat dia berteriak sedih. Maaf, aku terlalu berat tangan. Aku tidak menyangka dia begitu lemah. Beidou Yan perlahan terbang dengan ekspresi dingin. Sky Tiger tidak lagi bernapas. Jelas sekali dia telah dibunuh oleh Beidou Yan. Beidou Yan tidak berani melanggar perintah Feng Wuchen. Pembunuh bayaran? Aku ingin tahu siapa yang mempekerjakanmu. Beidou Yan bertanya dengan dingin. Itu buang-buang nafas. Dia tahu nasibnya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, dan segera bergegas ke depan tanpa ragu-ragu. Feng Wuchen, Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Kata Serigala Langit dengan galak. Sebuah jimat muncul di tangannya. Aku, Serigala Langit, akan mengingat dendam hari ini. Aku akan membalasmu sepuluh kali lipat di masa depan. Chi. Feng Wuchen tiba dalam sekejap dan pedang Dewa Naga menebas leher Serigala Langit. Dengan suara, Chi tubuh Sky Wolf tiba-tiba menjadi ilusi dan akhirnya berubah menjadi sinar lampu hijau dan menghilang. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Pedangnya meleset. Sosok Sky Wolf telah menghilang tanpa jejak, meninggalkan mayat Sky Tiger. Dendy, Apakah kamu membiarkan dia kabur? Beidou Yan bertanya. Dia melihat sekeliling dengan waspada tetapi tidak menemukan jejak Sky Wolf. Teknik gerakan yang sangat kuat. Aku tidak bisa merasakan auranya. Feng Wuchen berkata dengan heran. Memang benar? Aku tidak bisa merasakan auranya. Beidou Yan mengerutkan kening. Feng Wuchen mengerutkan kening? Tidak, itu bukan teknik gerakan. Feng Wuchen melihat ke tempat di mana Sky Wolf berada dan menemukan mantra Rune yang aneh. Itu adalah teknik melarikan diri Rune. Teknik pelarian Rune. Beidou Yan memandang Feng Wuchen dengan heran. Di benua ini, selain alkemis, pandai besi, dan pandai besi, ada juga ahli prasasti. Ahli prasasti dapat membuat semua jenis Rune yang kuat, seperti Rune ofensif, Rune pertahanan, Rune kecepatan, dan bahkan tembus pandang. Teknik melarikan diri adalah salah satunya. Setelah menggunakan sebuah Rune, ia akan meninggalkan mantra Rune, Feng Wuchen menjelaskan. Jadi begitu, Beidou Yan mengangguk. Rune pelarian lebih umum. Meskipun tidak ada satupun di wilayah surga, ada banyak di benua ini, kata Feng Wuchen dengan tenang sambil memasukkan pedang dewa naga ke dalam tubuhnya. Apakah Pil Emperor juga seorang master prasasti? Beidou Yan menebak. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak menjawab. Dendy benar-benar menakutkan. Alkimia, pandai besi, pandai besi, dan prasasti semuanya ada dalam satu tubuh. Dia benar-benar jenius yang menakutkan. Beidou Yan menghela nafas dalam hati. Dia senang karena dia tunduk pada Feng Wuchen dan keluarga biduk tidak bermusuhan dengan Feng Wuchen. Jika tidak, keluarga biduk akan hancur. Ketika mereka kembali ke genangan darah, lingkungan sekitarnya rata dengan tanah seperti gurun kecil. Kumpulan darah juga tidak bisa dikenali. Namun, energi mengamuk dari kumpulan darah masih ada dan mereka masih bisa mengolahnya. Apakah kalian baik-baik saja? Feng Wuchen memandang Miao King Ching dan yang lainnya dan bertanya. Kami baik-baik saja. Hanya sajalan Yue menghabiskan esensi sejatinya untuk menyelamatkan kami. Lukanya sangat serius. Jawab Miao King King. Tuan Pavilion, apakah kamu membunuh kedua bajingan itu? Kaisar Merah Tua mengertakan gigi dan bertanya dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Satu meninggal dan yang lainnya melarikan diri. Kata Beidou Yan. Berkultivasi dengan baik, tidak mudah untuk memurnikan energi kuno yang mengamuk seperti itu. Feng Wuchen mengingatkan. Setelah duduk, Feng Wuchen melihat ke lokasi di mana energi mengerikan itu keluar dari tanah dan berpikir, saya mencium aroma musim semi-spiritual seratus tahun. Mereka masih memiliki aurapil berserksuan ming pada mereka. Sepertinya mereka punya latar belakang tertentu. Feng Wuchen tidak berpikir terlalu banyak dan terus berkultivasi. Aula Awan Hijau Green Cloud Hall kedatangan tamu istimewa hari ini dan para petinggi Green Cloud Hall menyambutnya dengan perlakuan tertinggi. Orang ini adalah kakak senior guru Balai Awan Hijau, Li Yun San. Seorang anak di Sky Origin tahap 6 benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Di aula, Master Aula Awan Hijau telah menjelaskan situasinya, yang mengejutkan Li Yun San. Jika bukan karena campur tangan anak ini, pembulu darah roh kota Green Rock pasti sudah jatuh ke tangan Aula Green Cloud. Jika bukan karena ketidakberdayaan, aku tidak akan mengganggu kultivasi kakak senior, kata Master Aula Awan Hijau tanpa daya sambil tersenyum pahit. Setelah berhenti sejenak, Master Aula Awan Hijau melanjutkan, dengan kakak senior yang bergerak, membunuh anak itu semudah membalik tanganmu. Setelah mendapatkan venaroh, kakak senior bisa tinggal di Aula Awan Hijau dan berkultivasi. Kamu tidak perlu khawatir membuang-buang sumber daya budidaya Green Cloud Hall. Li Yun San menganggup dan berkata dengan serius, kekuatannya sebanding dengan Sky Origin tahap 8. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Dengan budidaya kakak senior tahap pertama asal langit, membunuhnya semudah membalik tanganmu. Master Balai Awan Hijau mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Memikirkan kekalahan dari seorang junior saja sudah membuatnya marah. Ayo pergi ke Green Rock Town. Aku ingin melihat seberapa mampu anak ini, kata Li Yun San dingin. Guru Balai Awan Hijau bersuka cita. Para tetua dan eselon atas semuanya mengungkapkan ekspresi gembira. Li Yun San adalah tahap pertama asal langit. Meskipun tidak ada yang melihatnya bergerak, hanya kata-kata tahap asal langit saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut pada banyak orang. Istana Sekte Bulan Surgawi Sosok Aoyan melintas dan muncul di Aula Istana Fan Saoyun. Melapor kepada Tuan Muda Sekte, saya menemukannya, kata Aoyan dengan hormat. Berbicara. Aoyan berkata, Tuan Muda Sekte, Tianyi ini diselamatkan oleh Adipatikin dari kota Batu Hijau di Sungai Jernih. Tianyi adalah nama yang diberikan oleh cucu Adipatikin. Dia telah kehilangan ingatannya. Bersihkan sungai. Kehilangan ingatannya, Fan Saoyun sedikit terkejut. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, Sungai Jernih adalah cabang dari Sungai Surgawi. Selain itu, dia telah kehilangan ingatannya. Jika itu masalahnya, maka orang ini benar-benar liu kinyang. Anak ini sangat tangguh. Saya memukul bagian atas kepalanya dengan pukulan telapak tangan dan dia benar-benar selamat. Mata Fan Saoyun bersinar dengan niat membunuh yang kejam. Tuan Muda Sekte, apakah Anda ingin saya segera pergi dan membunuhnya? Aoyan bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Feng Wuchen, yang terbaik adalah jika kamu masih hidup. Aku akan menunggu untuk memberimu hadiah luar biasa ini, kata Fan Saoyun sambil tersenyum sinis. Ikuti saya ke Green Rock Town dan lakukan apa yang saya katakan, kata Fan Saoyun sambil tersenyum dingin. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang. Aoyan mengikuti dari belakang. Saat ini, kota Green Rock telah menghadapi musuh yang kuat. Master Green Cloud Palace, ketiga tetua, Li Yun San, dan yang lainnya telah tiba di Green Rock Town. Kamu adalah Tian Yi, Li Yun San menilai Liu Qingyang dan bertanya. Pakar alam surga, Liu Qingyang mengerutkan kening dan menatap Li Yun San. Saudara Tian Yi, aura makhluk tua itu bahkan lebih menakutkan daripada auramu. Apa yang harus kita lakukan? Sui Seng bertanya dengan ketakutan. Tuan Kota, Paman Kin, cepat bawa mereka pergi. Saya akan menghentikan mereka, Liu Qingyang berkata dengan serius. Cepat pergi, semuanya cepat pergi, Tuan Kota berkata tanpa ragu-ragu. Dengan kekuatan mereka, mereka hanya akan menjadi beban bagi Liu Qingyang jika mereka tetap tinggal. Panglima Besar, hentikan mereka. Jangan biarkan siapapun hidup. Perintah Master Istana Awan Hijau dengan dingin. Iya, Panglima Besar segera bergegas keluar. Jangan biarkan siapapun hidup 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 hid